Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari zaman keberiman kemusrikan menurut zaman Islam Yang kita alami pada kesempatan malam hari ini Sebenarnya disini saya selalu membawa acara Akan membacakan sesuatu acara Dalam acara festival sastra religi Musabako Muhafado tahun 2017 Madrasah Dinia Hidayatul Muntadiat Yayasan Pondok Pesantren Hudatul Munadua Acara yang pertama yaitu pembukaan Acara yang kedua Sabutan Mutirum Mahat Yang ketiga acara inti Lomba Muhafado Yang keempat komentar para juri Yang kelima pembagian hadiah Acara yang keenam doa Yang ketujuh adalah penutup Marilah Acara pada kesempatan malam hari ini Kita buka dengan bacaan Pembul kitab Al-Fatihah Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi Dapat memperlancar acara pada kesempatan malam hari ini Acara yang selanjutnya Sambutan Muntirum Mahat Udantul Munadua Kepada Romo Yei Romdon Fauzi SPD Kepadanya kami persilahkan Terima kasih telah menonton! 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 Madrasah Timia, Inventum Partial yang saya melihatkan, Benar Kiwan Curi yang saya melihatkan, Santri, Putra Putri, Luangnya yang saya melihatkan, Alhamdulillah pada malam hari ini, kita bisa menambah syukur kita kepada Allah s.w.t. dengan menambah kebaikan, dengan menambah kreativitas, di dalam kita mencari ilmu, dalam rangka menstrupulik kerempatan, kita diberi kemudahan, menolong, untuk mencari ilmu, kita diberi akal yang sempurna, sehingga kita diberi kemampuan, untuk menghafalkan, yang menjadi bagian dari, materi, pendidikan Madrasah Timia, Inventum Partial. Para Santri semua yang telah mematih, sedikit saya ingin menghafalkan, di dalam hal lomba ini, banyak hal, pelajaran yang bisa kita ambil, dari, Lomba Maha'al-Luhi, Selain, ada, ada misi, hubungan, ini ras-mirus, ini hubungan, selain itu, ada misi, yang, yang penting, Yaitu dalam rangka lebih menguatkan, lebih mempertajam kemampuan hafalan para santri Karena dalam Alhamdulillah itu disebutkan, Wa ayyatu manal dia'am di'umili, vanik tanam, di'ehili, wa'ahili Ini berada dari seorang walik, Bahwa semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan di'ayili Bagi orang yang bersungguh-sungguh di dalam menghafalkan dan bersungguh-sungguh dalam memahami Alhamdulillah yang disusun oleh malik ini Jadi Jadi Jadi, dengan kita bersungguh-sungguh, dengan kita lebih menguatkan hafalan, ini mudah-mudahan Allah menampilasakan dengan kemanfaatan. Jadi, Allah akan berikan kemanfaatan ini harus diikuti dengan kesungguhan, kesungguhan di dalam memahami, kesungguhan di dalam menghafalkan. Dan masih banyak lagi, ada pelajaran kepersamaan bagaimana satu kelompok ini menjadi kepersamaan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah Lombang Wahab Allah ini untuk lebih meningkatkan, lebih meningkatkan semangat kalian. Untuk menumbuhkan keinginan yang kuat, untuk menghafalkan, dan untuk juga membudayakan, mentragisikan bahwa santri ini dihafal. Jadi, namanya santri menghafalkan itu bukan hanya kasih, jangan dianggap sebagai beban. Jika kalian tahu ada tugas, diwajibkan seorang, diwajibkan diri, Jika kalian menghafalkan itu harus hafal sekian, itu adalah memang menu yang utama. Jangan dirikan itu beban. Paham ya? Paham ya? Jadi tugas santri ini namanya menghafalkan hal yang sebarang seluruh. dan harapan saya beban untuk kemampuan hafal ini semakin meningkat. Biasanya kalau lagi bulu semakin, kelasnya semakin tinggi semakin lemah. Halalang, hampir 100% hafal. Hadir-hadir halal, hampir 100% hafal. Imriti, hampir 100% hafal. Tapi tidak naik ke alfian, hampir 100%. Tidak, hafal. Nah ini harapan saya, ke depan semuanya, dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling tinggi, ini semuanya hafal. Mulai dari kelas 5 yang sekarang. Dikuatkan dekat, kita harus hafal. Saya melihat. Wahal fata fikum fama khilmana, fama khilmana. Wah rojul minal goni, indah. Saya ingin kepada kalian, ada roju-roju. Ada fata-fata. Pemuda-muda yang tangguh. generasi yang rangkuh, yang hafal. dari madrasah. Dari madrasah biadul, kita tidak. Pemuda. 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 Kita ikuti Dengan seluruh bu Nanti siapapun yang menjadi juara Siapapun yang menjadi juara Siapapun Sokwaes yang menang Jogis nanti tinggi Ini para santri yang saya berhenti Saya sudah di mobil Mengucapkan selamat Untuk berusaha bako Musaha bako Ini api-apian Baharapan api-apian Dan musaha bako ini Tidak hanya malam ini Bahkan nanti setiap hari Setiap malam Selama setahun Kita terus berusaha Kita berlomba-lomba Akian-akian hapalan Dan seterusnya Untuk itu Lomba-lomba Pada malam ini Terima kasih Tanya-tanya Kita mulai Kita buka Dengan bacaan Peminta al-fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Kami ucapkan terima kasih Kepada Selanjutnya Selanjutnya Acara yang Acara yang Acara yang ketiga Acara inti Sebelum kita memasuki Lomba Saya akan membaca Peraturan Perlombaan yang pertama Adalah MC Memanggil Peserta Lomba Dengan nomor Undian masing-masing Yang kedua Donasi tampil 10 menit Dengan tanda Yang pertama Waktu dimulai Ditandai dengan Lampu hijau Yang kedua Dua menit Sebelum berakhir Ditandai dengan Lampu kuning Yang ketiga Waktu habis Ditandai dengan Lampu berwarna Merah Pada hadirin Kita Sebenarnya Menyaksikan Peserta Pertama Di acara Festival Sastra Reji Musabatoh Muhafadoh Madrasah Dinia Hidayatul Muqtadiat Kita sebut Peserta Nomor Satu Peserta Nomor Satu Dari Kelas Satu B Berikutan Untuk Nomor Satu Dari Kelas Satu B Yang akan Bawakan Nomor Al 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 Bawakan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati